Pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, dimulai. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, juga sudah ambil bagian dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara. Bentuk dukungan adalah dengan menyiapkan jalan untuk menunjang mobilisasi logistik pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Kepala Dinas PUPR PPU Riviana Nur, Senin, tanggal 19 September 2022, menjelaskan, pihaknya telah identifikasi sejumlah akses jalan yang bisa digunakan guna pengangkut logistik pembangunan IKN Nusantara. Ia mengungkapkan ada 11 akses jalan yang bisa digunakan untuk mobilisasi logistik. Jalan itu berada di Sepaku, Riko, Babulu. Jalan ini rata-rata menghubungkan dari jalan konektor primer maupun sekunder menuju pelabuhan, ungkapnya. Namun khusus untuk kecamatan Sepaku lanjutnya, terdapat tempat akses yang dapat dimanfaatkan sebagai jalan pengangkut logistik. Seperti Wonosari, Argo Mulyo, Semoy dan Mentawir karena menghubungkan menuju pelabuhan Mentawir. Sementara untuk akses yang tersebar di tiga kecamatan yakni Penajam, Babulu dan Sepaku sudah diajukan ke Kementerian PUPR untuk ditingkatkan. Untuk jalan yang kamu ajukan, sudah beberapa kali dilakukan peninjauan bersama-sama dari Kementerian, pihak Balai maupun Dinas PUPR-PPU, akunya. Ia berharap agar usulan peningkatan jalan tersebut dapat diakomodir oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur. Si sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!